Pemirsa kabar duka datang dari presenter senior Farhan. Kemarin siang putra sulungnya Muhammad Rizky Halid mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Cipto Mangunkuso, Bojakarta karena mengidap penyakit kanker darah atau leukemia. Suasana duka masih menyelembuti keluarga presenter kondang Muhammad Farhan. Pagi tadi putra pertama Farhan dan ayah Benarto, Muhammad Rizky Halid dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemarin siang Muhammad Rizky Halid yang dikenal periang ini tutup usia di usia yang masih begitu belia 16 tahun. Kita sendiri tidak pernah dengar kiki sakit, biasanya Farhan suka berbagi gitu loh tapi tiba-tiba keadaannya memang begitu cepat yang kita hanya bisa mendoakan semoga Farhan, ayah, Bisma, adiknya Kiki dan juga semua sahabat-sahabat, keluarganya, nenek, kakeknya diberi kekuatan, keikhlasan, dan menghiburan ya. Dan juga almarhum juga di lapangkan kuburnya. Kiki sebat mengalami koma selama 8 hari hingga akhirnya menyerah pada penyakit kanker darah atau leukemia yang dideritanya. Tim Liputan MNC Media mengaporkan. Tim Liputan MNC Media